pesawat, pokoknya asal bikin saja gak tau namanya apa ya pasti ini modelnya seperti trainer center of gravity namanya wih, di center of gravity keren, bosek di titik keseimbangan titik keseimbangan, wow pusat masanya dimana ya gitu kan materi keseimbangan bro, fisika banget wih, gak galun darah, ada motor keliru tanpa français jangan lupa channel nuri saja jangan balik subscribe, share dan like share dan like dan like dan like kira-kira sedang apa mereka? wah wih keren warna hijau warna burung ulang warna hijau ya guys kali ini kita sedang ngeliat-ngeliat area mobil ini dari Braham City tambah harjo eh mas lagi mainan apa mas? lagi main pesawat oh main pesawat, pesawatnya dimainin gabes pesawat stereofoam ini keren guys pesawat pesawat itu namanya apa itu? pesawat trener trener? bukan Lion Air atau baru-baru ya sama aja luar biasa jebul ini desa yang ada ini hobi ya udah berapa lama ini? baru satu bulan satu bulan oh ini baru satu bulan itu buat sendiri itu berarti? ya pantap 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 ini penumpangnya berapa itu? hehehe ya ini saya baru pulang sekolah tadi melihat ada orang mainan apa itu? boleh dia main area mobil yang pesawat kita lihat-lihat mereka asik beli asik banget ini ini di desa ini hanya satu-satunya ini eh di gang ini ya maksud saya di duku ini memberian ini baru satu-satunya orang yang aneh ini mainan ini ya nanti kita lihat apa aja ya apa namanya apa aja karya beliau dan seperti apa itu? pembuatannya nanti beliau naik cerita kita iya asik ini telepon pak wo mau mau naik ke Arab Saudi pakai ini pesawat pesawat trainer katanya ya luar biasa siap mendarat nih siap mendarat nih bagaimana pendaratnya sepertinya sepertinya susah karena disini tidak ada lapangan yang luas ya di jalan raya nanti disetok dulu kalau ada yang mau kita lihat seperti apa dia mendarat iya wuhh cepetnya weh gak galuan darah ada motor wuhh 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 nah ini ini udah 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 mendarat tuh rodok kecetit apa ya hehehe oke nah ini nah ini nah ini tadi pendaratannya itu kagis banget jadi karena karena tadi itu itu pas di jalan raya ada motor jadi itu apa namanya banting setir ke apa namanya ke pekarangan jadi begitulah tapi gak apa-apa ya pesawatnya gak apa-apa aman ya diperbaiki lah luar biasa itu hmm ini sederhana ini terbuat dari setre waw tapi komponennya aman semuanya kalau komponen sih kayaknya aman ya aman ya aman ya paling tinggal perbaiki stereocomnya sama ini seharusnya kan pakai fiber ya tapi ini saya pakenya itu pakai aluminium oh aluminium iya iya seharusnya yang betul itu pakai fiber tapi tapi berhubung gak punya fiber oh karena lebih elastis ya kalau fiber ya kalau fiber kan jarang bisa patah gitu susah untuk patah oh gitu terlalu kuat kita kita nanti ngobrok sedikit mungkin sedikit apa ya diterangkan masih itu bagaimana ketika naik turun belok kanan belok kiri itu kemudiannya di mana kemudiannya cuma ada di belakang sini oh di belakang sini oh ini untuk turun naik turun belok kiri kanan oh ini belok kiri kanan ya iya belok kiri kanan dan naik turun setelah itu saja hmm ini naik turun belok kiri kanan gitu saja nggak ada sama satu baling-baling nah komponennya ini yang terpenting apa saja untuk pembuatan ini ya yang terpenting ya yang pertama motor motor terus servo servo terus baterai dan remote control baterai dan remote control sudah itu saja berarti memang komponennya dibeli terpisah ya stereo foam ini buat sendiri berarti ya iya bikin sendiri dari stereo foam seharusnya yang bagus itu poly foam yang jenis poly foam bukan stereo foam oh poly foam iya kalau yang poly foam itu lebih bagus lagi nah ngomong-ngomong nih selain ini ada lagi nggak yang ini buat sendiri ya bikin sendiri bikin sendiri berapa lama berapa tahun itu ngerancang pesawatnya kalau spare partnya sudah ada semua ya satu malam sudah jadi oh satu malam jadi luar biasa satu malam ini sudah anti air ini anti air ya sudah dilapisi dengan pelakban ya luar biasa ini saya lapis itu supaya dia nggak patah kalau kena benturan kalau nggak dilapisi ini dia patah kalau bahannya dari poly foam nggak usah dilapisi sama lakban gini nah lihat tadi pembicaraan saya dengan Om Edi dari Meran Siti ya Meran Siti Om Edi Pentong Om Edi oh Om Edi Pentong jangan lupa mampir di channel saya juga pentong beran pentong beran pentong beran nanti jangan lupa di vlog karena beliau itu biasanya ngevlog penggunakan drone nya nah kita lihat nanti kita mumpung kali ini masih siang kita akan lihat seperti apa sih karya-karya beliau selain ini karena setahu saya ini beliau itu dari cuma ini ada juga drone dan beliau rakit sendiri oke kalau ada origin disini atau ketop rak biasanya tayang terus ya kan ya itu untuk hobi saja ya oke boleh dong kita sedikit lihat-lihat yang lainnya boleh besok besok oke ini satu channel ini baik baik khusus ini namanya tadi pesawat apa namanya pesawat ya pokoknya asal bikin saja nggak tahu namanya apa ya pasti ini modelnya seperti trainer trainer seperti trainer berarti pesawat namanya trainer ya emang untuk pemula untuk pemula untuk pemula untuk pemulunya masih melengung segini itu biar stabil gitu oh berarti kalau kalau yang mungkin tidak pemula lain lagi bentuknya ya lain seperti model jet atau saya saya terus gitu nggak nggak melengung begitu ya melengungnya gini itu sambungan atau memang begitu dibuat begitu segini melengung sambungan tapi kuat ya kuat oke hal terpenting dalam pembuatan ini tersulit 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 ya sebetulnya sih untuk CG nya itu center of gravity namanya wih center of gravity keren bosek di titik keseimbangan titik keseimbangan wow ya pusat masanya dimana ya gitu kan iya materi keseimbangan bro fisika banget kalau nggak ada keseimbangannya dia nanti bisa nungki bisa juga nanti melayang ke atas gitu itu berarti jadi harus center caranya bagaimana jadi biasanya seper sepertiga atau seperempat dari lebar sayap kayak seperti ini cukup begitu kan bukan ditimbang ya seperti ini saja diluruskan begitu ya oh begitu terus terus lain itu apa ya yang kedua ya untuk mencari center titik keseimbangannya ini ya dilempar dulu dilempar atau oh dilempar dulu kita terbangkan saja kalau misalnya nanti condong ke atas gini berarti masih berat belakang hmm kalau dia nukih begini kan berarti nanti senternya itu berat yang depan sini makanya harus apa berkali-kali terbang untuk uji coba supaya biar pas gitu oke 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 luar biasa luar biasa luar biasa untuk terbang enak tadi saya lihat saya imbang banget itu ya ini belum ada kameranya ya oh belum belum ini masih tapi rencananya mau dikasih kamera juga ya rencana sih dia mau kamera kalau yang kamera yang ada di drone nah untuk aksesoris nih aksesorisnya apa saja dipasang selain lampu tadi mungkin ada lagi apa suara apa gimana gitu oh enggak ada oh enggak ada lampu saja ini nah sebetulnya sih masih pemula bukan profesor sekali bukan profesional sekali nah cuma iseng-iseng saja ini iseng-iseng tapi buat begini tapi ini langkah ya mas nah apa sih motivasinya buat begini itu sebenarnya apa sekedar iseng tadi yang bisa atau mungkin ada yang lain barangkali ya sebetulnya sih dari masa kecil kurang bahagia hahaha cocok banget seperti karena waktu kecil itu mau di minta mainan ini itu minta mainan yang mobil geret saja itu enggak dibelikan jadinya barangkali dedam luar biasa baru dedam ini oh gitu baru bikin sendiri pakai uang sendiri gitu oh iya iya berarti ini nabung dulu gitu ya iya terus beli komponennya totalnya nih totalnya itu kira-kira habis berapa tuh kalau sama remote baterai mungkin sekitar 1 jutaan 1 jutaan 1 juta bisa begini luar biasa tapi kalau paketan beli kayak gini lebih remah lagi kenapa kalau misalkan beli paketan kan ada yang udah jadian tuh ada yang udah jadi malah lebih murah tapi ya speknya lain lagi oh speknya ini tahan berapa lama bisa terbang 30 menit 30 menit sejauh jauhnya gimana nih menggunakan jauhnya ini bisa 1 kg 1 kg bisa 1 kg karena ini udah udah tak kasih booster 1 web udah pernah coba 1 kg nah bedanya dengan yang drone yang sering dibincangkan di apa ya di media-media itu kita kan Indonesia lagi buat drone-drone ini bedanya apa semuanya ya jauh beda banget ini kan untuk pemula untuk hobi saja untuk kesenangan kalau yang drone-drone dibikin oleh profesional kan mereka sudah punya flag control sudah punya GPS sudah punya untuk pengintaian untuk bisa terbang sendiri lah istilahnya atau automatic gitu kalau ini masih manual sekali tapi kalau saya lihat dari bahannya ini bahannya kan dari gabus mungkin itu siluman banget ya iya kan siluman banget ini tidak terdeteksi dan tidak terdengar ya karena setau kami itu kalau misalkan aluminium mampu dideteksi radar kalau yang ini gabus ini sepertinya tidak itu kemungkinan bisa kita juga ya kan melebihi karbon yang mahal itu kan iya iya oke oke sekian dulu dengan bang siapa panggilnya tadi bang edip betong mbak ili bentong ya jangan lupa nanti di subscribe juga channelnya ya nah ini pokoknya saya memberi informasi dan apa motivasi kepada semua di sekitar kita terutama apa penggemar channel Nuri saja jadi inilah cara belajar dimanapun dan siapapun ya dimanapun kita belajar dan siapapun adalah guru untuk kita belajar seperti itu itu jangan lupa ya dan kapanpun itu tetap kita bisa belajar belajar sepanjang hayat oke pokoknya masih di boleh promosi dong channel saya Nuri saja oke jangan lupa subscribe and like share di channel Nuri saja oke dan jangan lupa channel saya Bentong Beran Bentong Beran oke sip 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 terima kasih itu sekian hari kali ini semoga aman pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati